Nika Ardila dan Melly Guslow Mereka berdua saling mengenal sejak kecil karena rumah yang berdekatan Hampir setiap Nika pergi melewati rumah Melly Sampai akhirnya mereka latihan bernyanyi di tempat yang sama Yaitu dihimpunan artis penyanyi dan musisi Indonesia Mamanya Nika mirip aku karena geribu Sementara mamaku mirip Nika karena idu Jadi kami suka tukar-tukaran ibu kalau naik becak Sahabat banget lah Kata Melly seperti dikutip dari CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu Melly mengingat Nika memiliki sifat sentil dan percaya diri sejak kecil Menurutnya Nika sangat pantas menjadi penyanyi Berbeda dengan dirinya sendiri yang minder Menengok ke belakang, Nika pertama kali merilis single bertajuk Lupa Diri lewat album kompilasi Bandung Rockpower 1987 Lagu itu menjadi fondasi karir bermusik yang saat itu memiliki nama panggung Nika Astrina Ia terus bermusik dengan merekam album hanya satu nama di bawah naungan JK Record pada 1988 Saat itu Nika masih berusia 13 tahun Namun album tersebut batal dirilis karena Nika dianggap masih terlalu muda Album itu baru resmi dirilis pada 2013 Nika mengubah nama panggungnya menjadi Nika Ardila pada 1989 Pada tahun yang sama ia merilis album bertajuk Seberkas Sinar di bawah naungan Arista Record Pada 1989, kurang lebih kaset album ini berhasil terjual sebanyak 500 ribu kopi Bagai tak terhentikan, setelah itu Nika merilis album setahun sekali dan mampu terjual jutaan kopi Album tersebut adalah Bintang Kehidupan tahun 1990 Nyalakan api 1991 Matahariku 1992 Biarlah aku mengalah 1993 Biarkan cintamu berlalu 1994 Dan Sandiwara cinta 1995 Sejak 1992 Nika mulai mengontrak di Jakarta Agar tak perlu bolak-balik ke Jakarta, Bandung Bila ada kegiatan rekaman dan syuting film atau sinetron Tepatnya Ia mengontrak di Jalan Mangga, Fatmawati Jakarta Selatan Satu kontrakan dengan Meli Selama satu kontrakan Meli mengenal lebih dalam sosok Nika Ia banyak belajar hal positif dari Nika Salah satunya Berperasangka baik dan berbagi dengan orang lain Lemarinya gak pernah dikunci atau ditutup Ada uang segepok Cincin Ada apa Ia dibiarkan saja Kalau ada lalu lalang orang di dalamnya Kata Meli Meli melanjutkan Kalau dia keluar negeri Gitu ya Dia pas pulang bawa koper Terus dipanggilin temen-temennya Dia buka Terus suruh temennya milih Lalu sisanya buat dia Baik banget memang Belum nemu Sampai sekarang Kedekatan mereka berdua juga diingat oleh Kakak Nika Alan Yudi Seperti dikutip dari CNN Indonesia.com Dalam kesempatan terpisah Alan menjelaskan bahwa Pada 1993 Nika mengajak Meli Untuk menjadi suara latar Saat ia tampil Ya Nika mengajak Meli bekerja Kadang Nika juga menawarkan Meli Untuk manggung sendiri Kalau Nika tidak bisa Kata Alan Bukan hanya Nika Kala itu Meli menjadi suara latar Banyak musisi Beberapa diantaranya adalah Ita Purna Masari Dan Arman Maulana Ia senang dan menikmati Menjadi suara latar Karena mendapat uang Dengan menjadi suara latar Meli bertemu dengan Anto Hood Yang kini menjadi suaminya Ia mulai dekat dengan Anto Namun jarang bertemu Karena kerap menghabiskan Waktu dengan Nika Nika Ardila meninggal Jadi Aku makin sering main Ke rumahnya Mas Anto Bikin-bikin lagu Sampai akhirnya rekaman Biaya sendiri Minjem duit ke Tony Gunawan Sahabat Mas Anto Kata Meli Meli melanjutkan Mungkin kalau dia gak meninggal Mungkin aku juga Belum jadi aku Kan momen aku Jadi Barang potret itu ya Sering main ke rumah Mas Anto Karena dia sudah meninggal Jadi gak ada temen begitu Berlansir dari Sianan Indonesia.com Bagaimana menurut anda? Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini